Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali ke Ustadz Dasat. Ustadz, tingginya masyarakat yang terjerat judi online, apakah ini sebetulnya imbas akibat belum adanya hukuman yang berat dan memberikan efek jerat kepada para pengguna judi online itu? Ya, saya kira kalau itu diterapkan secara tegas itu hukum dan berat, pasti. Karena setahu saya, saya tidak tahu hukum positif ya, kalau hukum Islam, salah satu tujuan dihadirkannya hukum itu adalah untuk menimbulkan efek jerat. Itulah sebabnya kalau dalam syariat Islam, orang yang dihukum itu dia harus di lapangan, supaya dilihat orang, supaya tidak akan ditiru. Coba kalau misalnya pelaku judi ini, ada yang langsung dihukum mati atau dipotong tangannya, tidak usah lah dihukum mati, tidak usah lah. Dikasih hukuman 20 tahun, dia akan mikir. Tapi ini kan paling dihukum 6 bulan, 1 tahun, lepas lagi. Itu yang dikatakan Bang Roy tadi, seperti gerobak, usir, datang lagi, usir, datang lagi. Nah, pecandu-pecandu ini, maaf, bandar-bandar narkoba ini menyasar Indonesia. Kenapa? Penduduknya banyak. Yang kedua, miskinnya orang banyak. Dan hampir dipastikan, penjudi itu umumnya yang mayoritas orang miskin. Pengangguran, dan sebagainya. Mimpi-mimpi, mau mimpi dapat duit banyak, tidak mau kerja. Kemudian yang ketiga, hukumannya ringan. Yang keempat, ada oknum yang terlibat. Sehingga, kasus-kasus judi ini marah di Indonesia. Sangat miris. Saya ngeri, saya baru lihat tadi itu, beritanya, 600 triliun. Untuk bangun IKN saja tidak seperti itu. Nah, kenapa negara abai? Kita berharap, saya sebagai pendakwa, di teman-teman Mubalik dalam organisasi-organisasi Mubalik saya, kemudian di grup-grup masa para pendakwa, saya galakkan, ayo, ini sudah penyakit masyarakat para. Mari, tidak boleh kita masa bodoh. Ini akan berdampak kepada masa depan bangsa kita. Kalau anak-anak muda kita yang seperti kita lihat tadi, sudah 80 ribu jiwa, anak di bawah umur sudah terlibat judi, itu yang akan menentukan 20-30 tahun Indonesia akan datang. Kalau mereka akan menjadi pejabat, menjadi lemah jiwa dan mentalnya, bagaimana negara kita akan berjaya, bersaing? Di mana kita remehkan seperti Laos dulu kita anggap remeh, Thailand dulu kita anggap remeh. Ternyata sekarang kita ngimpur beras dari mereka. Kenapa? Karena mereka siap untuk membangun negaranya. Sementara kita punya sumber daya alam banyak, sumber daya manusianya banyak, tapi kita abai mendidik dan menyelamatkan anak-anak generasi muda kita, maka kita akan ketinggalan, dan itu contoh konkret bisa kita lihat, bagaimana Jepang dengan Sony-nya mampu dikalahkan oleh Korea dengan Samsung-nya, karena generasi mudanya yang kurang. Indonesia, banyak kita guna generasi muda, tapi sangat disayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah, abai dalam menyelamatkan generasi bangsa. Nah, mudah-mudahan seluruh elemen bangsa, terutamanya nanti pemerintahan baru, saya berharap dan berpositif, bersangka baik, mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang setelah pelantikan ini nanti, akan ada konsentrasi khusus, perhatian khusus, ketegasan khusus, untuk memerantas judi online ini. Ini bukan perkara kecil, ini tidak boleh anggap remeh, karena berkaitan dengan ekonomi bangsa kita, dan berkaitan dengan masa depan anak-anak kemajaan. Nah, saya kembali ke Bang Roy. Bang Roy, banyak yang mengatakan tidak bisa lepas dari menggunakan judi online, karena seperti kecanduan. Apakah itu juga yang dulu Bang Roy alami, pernah mengalami kecanduan untuk bermain judi online, seperti tidak bisa berhenti. Dan berapa dulu kerugian yang pernah dialami sih Bang Roy? Wah, sampai ratusan juta ya saya ya. Jadi memang kalau kita berbicara judi kecanduan itu ya benar, apalagi kan kalau judinya tinggal buka handphone ya. Walaupun kalau saya sekarang sebagai orang kaya, saya juga sekarang masih berjudi, tapi judi saya itu ke kasino. Jadi ke Malaysia, ke Singapur, yang legal. Jadi kalau enggak, ya enggak gitu loh. Tapi kan kalau kita judi online itu kan iseng-iseng buka handphone, siapa tahu beruntung, iseng-iseng. Karena entry levelnya itu yang gampang, akhirnya kan membuat orang kecanduan. Kalau udah kecanduan, panas, emosinya meningkat, IG-nya turun, akhirnya semua digadakan. Nah yang Anda harus pahamin adalah ketika kita berjudi di judi-judi online itu, itu bukan judi, itu penipuan teman-teman. Kenapa? Karena algoritma itu udah diatur. Anda itu melawan mesin. Mesin itu udah ngasih tahu bahwa setiap 10 kekalahan baru dikasih satu kemenangan. Berarti kan kemungkinan menangnya cuma 10%. Cuma kadang-kadang ada yang naluri manusia ini yang masih mengharapkan menjadi orang yang 10%. Padahal 90% loss. Nah lucunya lagi kemudian masih diharapkan lagi. Nah kemudian ada juga kan biasanya ada agen-agennya. Ada bandar-bandarnya. Jadi ada kayak agen-agennya yang ngechat. Ayo bang, saya kasih ini bagus dong. Ini saya kasih bocoran, apa segala. Jadi ada tukang kipasnya ada. Dan itu adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di Thailand. Saya ambil contoh. Medan. Medan itu sekarang populasi anak mudanya berkurang drastis. Kenapa? Karena mereka kebanyakan ke Thailand. Eh sorry, ke Kaboja. Ke Poipet. Poipet ya. Mereka di sana. Di sana itu ada kampung yang isinya orang Medan semua. Itu semua kerjanya apa? Jadi admin jadi online. Jadi bener-bener kalau kita lihat di Medan ya. Anak umur 15-20 itu jauh berkurang. Sepi gitu kan. Mereka pada larinya ke Kaboja semua. Dan disitulah yang mereka digunakan sebagai admin. Kemudian itu kan ketua kipas-kipas. Jadi berlagak sebagai kayak orang dalam. Kemudian dikasih trik. Oh dikasih peluang. Oh nanti algoritmanya dibukain. Dan lucunya masyarakat itu percaya dengan seperti itu. Hal-hal seperti itu percaya. Nah ini yang terjadi. Sebenarnya kalau kita berbicara mengatasi judi online itu gampang. Nah judi itu sama kayak ngatasi ngatasi narkoba. Sekarang simple aja. Emang ada selebgram yang promo narkoba. Kan gak ada kan. Nah tapi selebgram promo judi. Banyak. Nah kenapa gak aturannya disamain antara narkoba dan judi gitu. Narkoba itu kan kenapa orang itu tetap ada ya. Narkoba tetap ada, judi tetap ada. Tapi kan narkoba itu lebih tertekan daripada judi. Kenapa? Karena kan kita pakai narkoba takut nih. Oh artis kena narkoba. Dieksploitasi. Dan ada banyak cepu gitu kan. Tapi di judi itu kan gak ada gitu loh. Harusnya sebenarnya kalau mau memberantas judi itu gampang kok. Bikin aja satu hotline cepung ya kan. Melaporkan nomor rekening ini untuk perjudian. Oke. Bang Rui, kalau Satgas mengatakan ingin memerangi judi online dengan cara membekukan rekening para akun pengguna judi online itu menurutannya akan efektif tidak? Termasuk juga yang dikatakan adalah untuk menutup rekeningnya, menutup situs-situsnya. Yang selama ini juga buktinya bermunculan lagi situs-situs baru. Ya rekening satu ditutup, 10 bikin baru dia. Ada orang ya, jadi kalau di judi itu ada orang yang memperkerjakan. Jadi ada agen-agen yang memperkerjakan. Dia berkeliling ke desa-desa untuk cari orang-orang desa untuk buka rekening. Rekening itu dijual. Ya dan itu masif. Itu ada khusus tenaga. Tenaga khusus tuh berkeliling ke dusun-dusun. Itu untuk nyari KTP, kemudian dibuatin rekening. Jadi rekening ditutup, ya ditutup. Tapi kemudian jalan lagi. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Dan kemudian yang miris adalah bagaimana kok bisa polisi yang harusnya melindungi kita malah terjera judi online. Bagaimana tentara yang itu menjadi garda ujung bangsa malah terjera judi. Ini kan lucu. Ini kan seperti kayak apa ya. Kayak nampar diri sendiri ya. Nah kembali lagi. Kenapa judi ini bisa beroperasional? Karena adanya backingan. Seperti yang Ustadz bilang. Ya, disini serial ya. Saya juga punya teman-teman yang berbandar-bandar judi itu saya juga ada. Komunitas itu. Dan saya tidak bisa menyalahkan mereka. Karena mereka itu berjalan karena ada restu. Nggak mungkin mereka itu nggak ada restu. Dari oknum itu nggak mungkin. Kalau nggak ada restu ya. Seminggu, dua minggu. Pasti cyber itu langsung nangkep, cebret. Habis. Jadi kalau Anda lihat itu ya. Kalau Anda lihat yang di ketangkep-ketangkep itu ya. Yang mungkin setorannya kurang. Ataupun yang nggak ada restu. Tapi kalau yang nggak ada restu itu jalan terus Pak. Jalan terus. Dulu Sambo kelihatannya stop. Buktinya ya cuma ganti aja. Ganti manajemen aja. Kita nantikan bersama komitmen Satgas untuk berantas judi online sampai ke akarnya begitu ya. Tidak tebang pilih. Hanya sampai pada permukaannya saja para penggunanya. Tapi juga sampai kepada bandar besarnya. Dan kita nantikan juga kolaborasi antara pemuka agama dan juga pemerintah. Untuk tegak dalam menerapkan aturan bagi mereka para pengguna judi online maupun bandarnya. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Kemudian juga Bang Roy Sakti sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.